Pelaksanaan rapi tes ini berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Jalan Enas, Kelurahan Tanjung Sekayam pada Rabu pagi. Ada 12 orang wartawan di Kabupaten Sanggau yang menjalani rapi tes. Hal ini menjadi satu di antara langkah Pemkap Sanggau untuk mendeteksi dini penyebaran COVID-19, yakni dengan melakukan rapi tes terhadap orang yang dianggap rentan beresiko tertular COVID-19. Pelaksanaan rapi tes pun dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dari hasil pemeriksaan rapi tes yang digelar, semua awak media ini dinyatakan non-reaktif. Darman Syah Dali Munte, satu di antara peserta rapi tes, sangat menyambut baik kegiatan tersebut. Sebab pekerja media seperti dirinya dalam keseharian bertemu dengan banyak orang dalam melaksanakan tugas jurnalis. Dari awak media Sanggau mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk dilakukan rapi tes karena kami sangat banyak berhubungan dengan masyarakat luar untuk melakukan wawancara. Jadi, rapi tes ini ada baiknya juga kita lakukan demi menjaga diskita-kita, terutama keluarga kita yang di rumah. Darman Syah menambahkan, meski hasil pemeriksaan rapi tes telah dinyatakan non-reaktif, namun dirinya akan tetap konsisten untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberi tekan. Terima kasih telah menonton!